Intro Kapolsek Pancur Batu Kompol Fairir Caniago dengan didampingi kanit lantas Ibda Sehat Sinulingga kembali meninjau lokasi jalan yang dicor akibat longsor beberapa waktu yang lalu di Desa Durin Pitu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang. Kompol Fairir Caniago menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi longsor sehingga di jalur lintas Medan Brastagi tepatnya di Desa Durin Pitu diberlakukan satu jalur. Kompol Fairir Caniago juga mengatakan bahwa Polsek Pancur Batu sedang melakukan pengecekan terhadap objek jalan yang sudah dicor. Kapolsek juga meminta kepada para pengemudi bahwa petugas Satlantas telah menyediakan jalan alternatif untuk dilalui para pengguna jalan supaya tidak terkena macet. Kapolsek kembali menghimbau kepada para pengguna yang dari Brastagi menuju Medan agar dapat melalui jalan alternatif melalui Simpang Sayum Sembahe yang dapat digunakan ke Namorambe, Delitua, dan Simpang di Durin Pitu yang tidak jauh dari lokasi longsor. Saya bersama Kanit Lantas yang lagi melakukan cek untuk personil yang berada untuk aturan lalu ditas yang terletak di Durian Pitu Desa Sugau, kecamatan Pancur Batu. Yang mana pada saat ini jalan dari longsor sudah dua bulan, hampir dua bulan, sekarang sudah tahap pengecoran. Dua minggu ke depan, dua minggu ke depan akan bisa dilalui oleh dua arus. Tetapi sampai saat ini masih kita memakai satu arus. Jadi diminta kepada, diminta kepada pengemudi, khususnya yang pribadi, khusus yang mobil pribadi. Kita sudah menyiapkan jalan alternatif ada dua. Yang pertama, ini Durian Pitu tembusnya nanti ke kebun binatang atau ke Johor atau ke Namorambe. Ini bisa. Kami minta. Yang khusus ini, kalau bisa hari Sabtu, hari Sabtu, hari Minggu, hari Minggu yang dari arah atas prestagi menuju ke Pancur Batu, kalau bisa mempergunakan jalan ini. Alternatif ini. Karena apa? Hari Minggu itu juga padat. Sama. Kalau jalan alternatif, mudah-mudahan insya Allah perjalanan para ibu-ibu dan rekan-rekan tidak terganggu. Dari Sumatera Utara, Leo Depari, Teriberata TV, Salam Teriberata.